Diskom Info Kabupaten Tabalong menggelar Rapat Persiapan Penilaian Smart City Tahun 2024 dan Pemberian Piagam Penghargaan Inovator Hasil Penilaian Smart City Tahun 2023. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan motivasi para inovator untuk mendukung Smart City. Rapat Persiapan Penilaian Smart City Tahun 2024 dan Pemberian Piagam Penghargaan Inovator Hasil Penilaian Smart City Tahun 2023 digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Tabalong di Balai Rakyat Dandung Sukrowardi setelah 7 April 2024. Kegiatan ini diikuti sejumlah unsur Forkopimda, Dewan Smart City, Pimpinan OPD, Instansi Vertikal dan Inovator 6 Dimensi Smart City Tabalong. Kepala Diskom Info Kabupaten Tabalong Muhammad Norifani menjelaskan kegiatan ini digelar sebagai wadah sinkronisasi kebijakan dalam rangka meningkatkan Smart City serta wadah sosialisasi untuk pengembangan dan implementasi gerakan Smart City di Kabupaten Tabalong. Ya berharap kegiatan ini mampu menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi untuk para inovator dan pelaksanaan Smart City agar lebih baik lagi sehingga turut berdampak pada meningkatnya penilaian dan kinerja Smart City Tabalong. Saya kira kita kembali melakukan nonsi ini untuk meningkatkan lagi kinerja dari Smart City ini dan juga memotivasi para inovator dan juga pelaksanaan Smart City sehingga mudah-mudahan di tahun berikutnya Smart City ini dari sisi penilaian akan meningkat dan juga dari sisi kinerja juga akan meningkat. Rifani menambahkan dalam mendukung pelaksanaan Smart City di Tabalong saat ini pihaknya telah menyediakan fasilitas internet gratis di 20 titik lokasi yang tersebar di ruang terbuka hijau, ruang publik, penidikan, dan ruang bisnis. Di samping itu pihaknya bekerja sama dengan dinas perhubungan dan dinas lingkungan hidup menyediakan layanan real-time CCTV yang tersebar di sejumlah lokasi. Tidak hanya itu, Diskominfo melalui program bakti Kemenkominfo juga telah memfasilitasi internet gratis di 8 sekolah serta melakukan pemasangan 8 BTS di daerah terpencil atau remote area kawasan blank spot. Dekat HW program Smart City Tabalong dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Tahun 2021 lalu meraih nilai 2,98 Tahun 2022 meraih nilai 3,12 dan Tahun 2023 meraih nilai 3,38 Berkat capaian tersebut, Smart City Kabupaten Tabalong berhasil masuk 8 besar nasional dan peringkat pertama di Provinsi Kalimantan Selatan Maria Upah, TV Tabalong melaporkan